Sebelum menonton, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Bukti Anda mensupport channel ini. Terima kasih. Penemuan warna dalam peradaban kuno seringkali terkait dengan penggunaan bahan alami yang dapat menghasilkan pigment untuk pewarna. Beberapa contoh mencakup ke satu, Mesir kuno. Para pelukis dan pembuat barang seni di Mesir kuno menggunakan berbagai mineral untuk menciptakan warna. Mereka menggunakan lapis lazuli untuk menghasilkan warna biru yang cerah, malahat untuk hijau, dan hematat untuk merah. Kuning diperoleh dari ore kunir atau safran. Kedua, India kuno. Di India kuno, pewarna alami sangat umum digunakan. Mereka menemukan berbagai warna dari tanaman, seperti indigo untuk biru, kunir, kurkuma untuk kuning, dan alizarin dari tanaman mader untuk merah. Teknik batik dan pewarnaan kain juga berkembang pesat di wilayah ini. Ketiga, China kuno. Di China, pewarna biru yang dikenal sebagai celadon dihasilkan dari teknik pewarnaan keramik. Sementara warna merah dan hijau sering dihasilkan dari mineral dan bahan tanaman. Mereka juga menciptakan warna-warna indah menggunakan teknik glazur pada keramik. Kempat, Maya. Peradaban Maya di Amerika Tengah terkenal dengan penggunaan azurit untuk warna biru dan kocineal untuk merah. Pewarna ini digunakan dalam. Emerged for wogabay artefak dan seni serta dalam pakaian ritual. Kelima, Peradaban Andes kena Inka. Di wilayah Andes terutama dalam Peradaban Inka, mereka menggunakan kocineal, serangga kecil, dan karmen untuk warna merah yang mendalam serta berbagai tanaman lokal untuk menghasilkan pigment warna-warni. Untuk tekstil dan kerajinan. Penggunaan pigment alami ini menunjukkan betapa canggihnya pengetahuan pewarnaan dan seni pada peradaban kuno yang seringkali melibatkan teknik dan bahan yang sangat spesifik untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Saya ucapkan serang terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai berjumpa di video yang lainnya.